Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian di sana, saya selalu ya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan alur film Korea bergenre fantasy romance yang berjudul Postman to Heaven. Menceritakan seorang pengantar surat dari surga yang bernama Jae Joon dan asistennya yang seorang manusia biasa bernama Hana. Mereka bertemu di sebuah padang rumput di mana ada sebuah kotak surat merah di sana. Pekerjaannya adalah membaca surat-surat dan membuat orang yang ditinggal mati merasa tenang atas kepergian orang terkasih. Namun di pertengahan, Hana mulai menyadari motif rahasia Jae Joon mengapa ia mau berperan sebagai tukang pos dari surga. Di dalam sebuah bus yang melaju, ada seorang penumpang laki-laki bernama Jae Joon. Dia adalah tukang pos yang bertugas mengantarkan surat ke surga. Jae Joon sampai di tengah padang rumput. Di sana berdiri sebuah kotak surat. Ia pun menghampiri dan membuka isi kotak surat itu. Dari salah satu surat yang tertempel gambar buah ceri, ia mulai membaca seraya merebahkan tubuh. Surat itu berisi ungkapan hati seorang anak yang rindu pada ibunya. Anak itu percaya bahwa saat ini ibunya sudah tenang dan berada di surga. Sementara itu, seorang gadis muda berjalan ke tengah padang rumput dan mendekati sebuah kotak surat. Ia pun mengeluarkan sebuah surat dan memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Gadis itu bernama Hana. Ia terus meminum air di botolnya sampai habis. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Jae Joon yang menawarkan sisa air di botolnya. Hana pun hanya memperhatikan Jae Joon. Seraya mengambil botol minum, Hana menanyakan siapa pria misterius di hadapannya itu. Dan Jae Joon pun menjawab kalau dia adalah tukang pos dari surga. Sambil tertawa, tentu Hana belum bisa mempercayainya. Karena itu seperti cerita yang cuma ada di dongeng. Untuk membuktikan, Jae Joon menunjuk angka yang tertera di kotak pos. Di sana tertulis angka 17. Seketika, Hana pun menyadari kalau angka itu secara ajaib berubah, sesuai dengan waktu di jam tangannya. Dia jadi teringat akan cerita yang beredar. Kalau ada seorang tukang pos tampan yang datang dan mengantar surat ke surga. Hana yang penasaran terus saja memperhatikan Jae Joon dengan seksama. Ia pun menilai kalau Jae Joon bukanlah malu gaib, karena punya kaki yang menyentuh tanah. Dia belum bisa mempercayai ucapan Jae Joon sampai-sampai Hana tak dapat menahan tawa. Ia bahkan menyuruh Jae Joon terbang untuk membuktikan ucapannya itu. Mendengar permintaan Hana, Jae Joon malah menyuruh Hana menutup mata jika ingin melihatnya terbang. Hana pun menuruti permintaan Jae Joon, kemudian menutup mata sampai hitungan ketiga. Namun ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, ia segera menengok dan dilihatnya Jae Joon malah berlari menjauh. Hana yang belum menyerah terus saja mengejar, hingga membuat Jae Joon terjatuh. Mereka berdua pun memutuskan pergi ke sebuah kafe untuk berbicara. Jae Joon menceritakan tentang surat-surat yang ia antar, di mana ada surat dari orang tua untuk anaknya, suami yang ditinggalkan istrinya, surat untuk teman yang sudah meninggal, ibu yang kehilangan putri, atau seseorang yang kehilangan kekasih. Mereka yakin kalau surga itu memang benar-benar ada. Tapi dari sekian banyak surat, ada satu surat yang jahat. Surat itu berisi tentang amarah seseorang yang kecewa karena ditinggal mati. Menurut Jae Joon, jika orang itu normal, maka dia tidak mungkin membuat surat seperti itu. Hana pun langsung teringat, kalau surat itu yang tak lain adalah surat yang ditulisnya sendiri. Namun Hana tetap pura-pura tidak mengerti perkataan Jae Joon. Tapi Jae Joon tidak bisa dibohongi. Ia tahu kalau Hana yang mengirim surat itu. Setelah melihat hari ini Hana mengirim surat menggunakan amplop yang sama. Jae Joon sendiri tidak tahu harus berbuat apa terhadap surat berisi umpatan yang ditujukan ke surga. Akibat surat yang dituliskan Hana, secara khusus Jae Joon ditugaskan turun ke dunia untuk membahas tentang surat itu. Perkataan Jae Joon justru membuat Hana emosi. Ia sejujurnya tidak ingin ditegur oleh siapapun. Seandainya bisa, ia bahkan ingin mengirim bom ke surga yang akan menghancurkan orang yang ia tuju. Tapi Jae Joon berusaha menyadarkan Hana bahwa luapan emosi itu tidak ada gunanya. Sebab orang yang ia tuju sudah meninggal dan Hana harus menerima hal itu. Karena masih belum percaya pada Jae Joon, Hana menanyakan pada pelayan apakah saat ini ia sedang sendirian di meja ataukah ada pria di sana. Ternyata pelayan itu juga bisa melihat Jae Joon. Hal itu semakin membuat Hana tidak percaya kalau Jae Joon adalah tukang pos surga. Untuk kesekian kalinya, Jae Joon berusaha menjelaskan kalau ia sedang kerja paruh waktu sebagai pengantar surat ke surga. Ia bahkan dapat membantu seseorang yang merasa kehilangan kekasihnya. Sontak Hana yang mendengar itu jadi antusias. Ia ingin mengetahui bagaimana caranya. Tapi karena menurut Jae Joon ini adalah rahasia, ia langsung memberi tawaran. Jika Hana mau membantunya, maka ia akan memberi tahu rahasia ini. Tapi Hana masih memikirkan tawaran itu. Sebenarnya, Hana memang sedang butuh pekerjaan. Namun tak ada satupun pekerjaan yang membuatnya nyaman. Seperti biasa, di tengah padang rumput yang berdiri kotak surat, Jae Joon mengambil surat-surat yang berada di dalam kotak. Tiba-tiba Hana datang menghampiri. Jae Joon mengira Hana ingin mengirim surat iblis itu lagi. Tapi ternyata tidak. Karena Hana merasa itu percuma. Menurutnya Jae Joon hanya akan membuang surat itu ke tempat sampah. Tanpa memberi respon, Jae Joon kembali membacakan kata-kata di surat yang pernah ditulis Hana. Bagaimana dia tidak bisa memaafkan kekasihnya yang telah meninggal. Tapi lagi-lagi, Hana pura-pura lupa kalau dia yang menulis surat itu. Di bawah kotak surat, mereka menemukan sekotak bekal makanan berisi susi dan telur gulung. Ada sebuah surat yang terselip di kotak bekal itu. Dikirim oleh seorang ibu yang kehilangan anak yang pada saat itu masih berusia 5 tahun. Jadi sang ibu membuatkan bekal ini untuk putrinya. Karena Jae Joon hanya tukang pos dan bukan jasa pengantar surga, maka ia tidak bisa mengantar makanan ini ke surga. Jadi ia membuka kotak bekal itu untuk ia makan. Menurutnya sayang jika disiasiakan dan Jae Joon akan merasa bersalah jika makanan ini rusak setelah dibiarkan. Hana cuma memperhatikan bekal itu dengan penuh perasaan. Setelah ditawari oleh Jae Joon, Hana jadi mau ikut makan. Ia memakan bekal itu sambil menahan tangis, seolah dapat merasakan bagaimana perasaan sang ibu. Di atas kotak bekal, Jae Joon menaruh setangkai bunga. Ini sebagai balasan dari si anak untuk memberitahu ibunya kalau dia sudah makan. Tapi menurut Hana, ini sama saja dengan kebohongan. Jae Joon pun berusaha menjelaskan kalau ini tidak sepenuhnya bohong. Jadi seandainya anak itu masih hidup, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Untuk kesekian kali, Jae Joon kembali menanyakan apakah Hana mau bekerja dengannya. Setelah terdiam sesaat, akhirnya Hana mau menerima pekerjaan ini. Di sebuah rumah, hiduplah seorang kakek tua bersama putranya yang ditinggalkan oleh istrinya yang telah meninggal dunia. Si kakek belum siap jika harus sendirian tanpa sang istri. Setelah istrinya meninggal, segala hasratnya untuk hidup bagaikan hilang semua. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran si kakek. Ia menemukan sepucuk surat cinta untuk sang istri dari seorang pria yang tidak ia kenali. Hal itu yang membuat si kakek jadi tidak tenang dan berpikiran kalau dulu semasa hidup istrinya punya kekasih lain. Sementara Hana, ia mulai membantu pekerjaan Jae Joon dengan membahas surat-surat di kafe. Tak jarang ia menutupi wajahnya menggunakan kertas surat yang menahan tangis setelah membaca surat itu. Melihat itu, Jae Joon segera merebut surat dari tangan Hana. Sembari berkata kalau dia tidak boleh menangis dan terbawa perasaan. Mereka harus tetap fokus memilah surat yang pantas untuk dikirimkan atau tidak. Jadi Hana mesti bekerja dengan benar jika ia ingin mendapat gaji. Misi pertama Hana, ia harus mengawasi dan mewujudkan harapan si kakek. Untuk mendapat informasi, Hana sengaja mendekati menantu si kakek. Dari sana ia jadi tahu bahwa si kakek mencurigai istrinya yang punya pria idaman lain. Hal itu yang membuatnya ragu apakah putranya adalah anak kandungnya atau bukan. Hana pun memiliki ide bagaimana kalau ayah dan anak itu melakukan tes DNA. Tapi untuk menjamin mereka sedarah, maka Hana berencana memalsukan tes DNA si kakek dan putranya dengan cara meminta tolong pada kenalannya. Selanjutnya, tugas Jae Jun yang menyamar sebagai tukang pos untuk mengantar hasil tes. Senyum terlihat di wajah si kakek yang akhirnya mengetahui bahwa anaknya itu memang putra kandungnya. Mengetahui misi pertamanya ini berhasil, Hana merasa lega. Surat kedua dikirimkan oleh seorang vokalis band bernama Yong Sik. Setelah ibunya meninggal, Yong Sik tinggal bersama ayahnya saja. Dan setelah melakukan debut, ayahnya juga harus meninggalkannya karena penyakit. Surat ini ditujukan untuk ayahnya. Dalam misi kali ini, Hana menyamar sebagai suster yang pernah merawat dan membawakan buku harian palsu ayah Yong Sik. Yong Sik pun membaca dan membuka isi buku harian itu. Awalnya Yong Sik sempat tak percaya buku itu ditulis oleh ayahnya. Namun Hana berusaha meyakinkan kalau dia dulu yang merawat ayah Yong Sik di detik-detik akhir hidupnya. Setelah mengetahui hal itu, Yong Sik berterima kasih pada Hana karena telah menyampaikan peninggalan sang ayah. Saat itu Yong Sik tampil di panggung dengan semangat yang baru. Alasannya, karena seseorang akan merasa nyaman ketika mendapat apa yang sesuai harapannya. Saat melewati padang rumput, mereka melihat ada seorang wanita dan anak kecil yang berjalan mendekati kotak surat. Setelah wanita itu selesai kemudian berbalik pulang, ia berpapasan dengan Hana. Entah di mana, Hana seperti mengingat wajah wanita itu. Ternyata wanita itu adalah mantan dari pacarnya Hana yang katanya terserang penyakit dan kemungkinan bocah itu anaknya. Jika seperti itu, menurut Jae Jun, wanita itu bukan pacar tapi istri dari mantan Hana. Sambil merebahkan diri di padang rumput, Hana bertanya apakah surga itu benar-benar ada? Lalu di manakah letaknya? Walaupun sudah meninggal, Hana tetap menganggap kekasihnya itu seorang pembohong. Mungkin ia tidak bisa memaafkan, tapi yang namanya cinta tetaplah cinta. Ia cuma tak habis fikir kekasihnya itu sempat menikah sebelum meninggal. Seketika tangis Hana pun pecah. Melihat itu, Jae Jun mendekati Hana untuk menenangkannya. Mulai sekarang, ia ingin mendengar bagaimana kisah Hana di masa mendatang. Perkataan Jae Jun semakin membuat Hana sedih. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat apalagi mendengar Hana menangis. Bahkan kekasihnya yang sudah meninggal pun sama sekali tidak pernah melihat Hana menangis. Dia tidak pernah memperhatikan perasaan Hana dan sekalipun tak pernah berada di sisinya. Jae Jun hanya terdiam mendengar curhatan Hana. Yang tak diduga, Jae Jun bertanya apakah Hana mau berada di sisinya. Seolah tak percaya, Hana memandang ke arah Jae Jun. Tapi yang terjadi, Jae Jun semakin mendekat dan kemudian mencium Hana dengan begitu lembut. Selama di bus, mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing. Satu hal yang Hana sadari bahwa nantinya pekerjaan mewujudkan isi surat ini suatu saat akan berakhir. Ternyata mereka turun di pesisir pantai di mana terdapat merkusuar di sana. Mulai sekarang tempat itu akan menjadi tempat kerja mereka berdua. Kesokan hari di sebuah kafe, Jae Jun memperhatikan sebuah surat. Ia mencoba mengambil gelas tapi ternyata ia tak dapat meraihnya. Jae Jun memanggil pelayan tapi tak ada seorang pun yang menanggapi. Berulang-ulang ia memanggil namun seperti tidak ada pelayan yang mendengar seruannya. Di sini Jae Jun mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sudah tak dapat melihatnya lagi. Jae Jun kembali mendatangi kotak surat yang ada di tengah padang rumput. Ia membuka kotak surat namun di dalam kotak surat itu kosong. Ternyata yang membawa suma surat adalah Hana. Dia sudah ada di merkusuar berdiam diri sambil memeluk surat-surat. Apa yang mereka lakukan selama ini adalah kebohongan untuk mewujudkan harapan dari orang-orang yang ditinggal mati. Tapi tentu ada harapan yang tak bisa mereka penuhi seperti menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Jika suatu saat Jae Jun menghilang Hana berjanji setiap hari akan menulis surat padanya. Tapi tiba-tiba pandangan Hana menjadi kabur seperti tidak dapat melihat Jae Jun secara jelas. Berdasar hal itu Jae Jun menyadari Hana mulai tidak bisa melihatnya. Dari sakui baju Jae Jun Hana menemukan surat yang lain. Setelah membaca isi surat ternyata surat itu dituliskan oleh seorang bapak bernama Lee pada anaknya yang telah meninggal. Bertuliskan bagaimana Pak Lee ingin anaknya memaafkan segala kesalahannya di masa lalu. Setiap hari ia memotor gambar awan untuk sang anak karena dengan cara ini sebagai ayah Pak Lee seolah bisa melihat kehadiran anaknya. Selain itu Pak Lee memutuskan berhenti menjadi dokter. Bukan hanya karena dia merasa tidak cocok tapi Pak Lee merasa waktunya banyak dihabiskan di rumah sakit sehingga jadi tidak memperhatikan kesehatan istrinya yang sudah dalam keadaan kritis. Ia merasa kalau selama ini menjadikan waktu sebagai alasan untuk menelantarkan istri dan anaknya. Jika saja ia lebih cepat menyadari mungkin ia dapat menyelamatkan sang istri. Sejak saat itu Pak Lee merasa bersalah. Istrinya mungkin sudah memaafkan dia tapi anaknya selalu membenci Pak Lee sehingga ia jadi merasa sangat kesepian. Pak Lee selalu berharap ia bisa pergi ke makam istri bersama anaknya. Namun naas putranya juga meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan. Hana pun mendapat suatu ide untuk membantu Pak Lee. Mereka butuh merekam suara seseorang dan bilang kalau itu adalah suara yang direkam saat detik-detik pesawat jatuh. Nanti rekaman itu akan mereka berikan pada Pak Lee. Di kafe Hana mengantri membeli kopi. Namun saat ia menoleh Jae-Jun sudah tidak ada di kursinya Hana pun melangkah untuk memastikan tapi kursi itu benar-benar kosong karena masih tak percaya ia mendekati kursinya dan ternyata dilihatnya Jae-Jun masih duduk manis di tempat mereka. Dari sini ia mulai percaya bahwa Jae-Jun memang bukanlah manusia dan benar-benar mengantar surat ke surga. Saat itu Hana mungkin bisa melihat Jae-Jun dikarenakan ia hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang merasakan kesedihan mendalam. Hanya orang yang tidak bisa menerima setiap kenyataan itu yang bisa melihat Jae-Jun. Namun jika perasaan terhadap orang yang meninggal itu telah berkurang maka suatu hari Jae-Jun tidak akan bisa terlihat lagi. Sejak berada dekat dengan Jae-Jun perlahan Hana melupakan kekasihnya yang telah meninggal. Dia bahkan mulai jatuh hati pada Jae-Jun. Itulah yang menyebabkan Hana terkadang tidak dapat melihat Jae-Jun. Selama ini Hana selalu menganggap Jae-Jun adalah manusia normal dan mereka juga pernah berciuman. Mendengar perkataan Hana Jae-Jun hanya terdiam melihat Hana yang melangkah pergi sembari meneteskan air mata. Di tempat lain Hana menemui Pak Li. Ia menjelaskan kalau sudah tahu tentang anak Pak Li yang meninggal setelah mengalami kecelakaan pesawat. Dari dalam tas ia mengambil sebuah kaset. Benda itu ditemukan di dekat lokasi kejadian. Pak Li mulai menyetel rekaman suara dan mendengarkan secara seksama. Melihat Pak Li yang menangis membuat Jae-Jun sadar kalau kebohongan mereka sudah keterlaluan. Akhirnya Jae-Jun mengungkapkan bahwa rekaman itu sudah direkayasa. Mereka merekam suara tersebut dengan meminta bantuan seorang ahli. Mengetahui rahasia mereka terbongkar Hana segera menarik tangan Jae-Jun keluar rumah. Ia jadi tidak mengerti mengapa sikap Jae-Jun tiba-tiba berubah. Mereka dulunya berbohong untuk membuat orang yang ditinggalkan menjadi lega dan merasa lebih baik. Tapi sekarang Jae-Jun malah merusak rencana ini dan justru menghancurkan perasaan Pak Li. Hana menganggap pengantar surat seperti Jae-Jun tidak pernah memahami bagaimana perasaan orang-orang yang ditinggal mati. Hana yang masih marah berjalan lebih dahulu dengan Jae-Jun yang mengikuti dari belakang. Tiba-tiba Hana menghentikan langkahnya. Namun saat ia menoleh ke belakang Jae-Jun sudah tidak ada di sana. Dia pun berlari kembali ke tempat mereka tadi tapi hasilnya nihil karena Jae-Jun juga sudah tidak ada di tempat itu. Sementara di tempat lain Pak Li berniat memotret awan tapi tiba-tiba hujan turun. Di saat itulah Hana datang memayungi Pak Li. Sebenarnya Pak Li sama sekali tidak marah pada mereka berdua. Ketika dewasa setiap orang harus siap menerima kenyataan seperti ini ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Namun soal kebohongan Hana apakah bisa membuat Pak Li merasa lega? Semua itu cuma hati terdalam yang bisa menentukan. Ketika melihat Hana yang bertengkar dengan Jae-Jun disitu Pak Li mulai sadar bahwa ada orang-orang yang perhatian dan berjuang demi dia. Tadinya Pak Li ingin marah tapi ia justru merasa bersyukur dan menganggap kebohongan ini untuk kebaikan. Pak Li juga menceritakan kalau sebelum ini Jae-Jun pernah datang menemuinya. Entah kemana dia bilang ingin pergi ke suatu tempat yang jauh. Hana pun segera berlari di bawah guyuran hujan untuk mencari Jae-Jun. Ia pun mencari ke tempat kotak surat namun disana juga tidak ada. Jae-Jun meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan ungkapan terima kasih pada Hana yang telah menemaninya selama ini. Saat-saat bersama Hana terasa sangat menyenangkan. Tapi sekarang ia harus pergi meninggalkan semua ini. Seperti yang pernah ia katakan sebelumnya saat ia ketahuan berbohong itu adalah akhir dari perkerjaan mengantar surat ke surga. Jae-Jun belum sempat memberitahu Hana tentang dirinya yang sebenarnya. Jadi dulu Jae-Jun adalah orang yang menyedihkan. Dulu dia pernah memulai usaha tanpa niat sedikit pun dan selalu melakukan hal sesuka hati. Saat itu ia menganggap hidupnya sebagai mainan saja. Setiap hubungan yang ia jalani semuanya pergi meninggalkan Jae-Jun baik keluarga, teman, ataupun kekasih. Karena itulah ia jadi tertekan. Di saat ia merasa lelah, Jae-Jun mengalami kecelakaan. Ketika itu ia merasa telah lari dari permainan kehidupan yang sudah melelahkan. Tapi setelah menemukan pekerjaan sebagai pengantar surat ke surga, Jae-Jun mulai merasa bahagia. Terlebih setelah bertemu dengan Hana, ia merasa telah menemukan seseorang yang istimewa dan membuatnya berubah total. Waktu yang telah ia habiskan bersama Hana adalah waktu yang terindah bagi Jae-Jun. Ia jadi berpikir daripada mengirimkan surat orang lain, ia selalu ingin mengirimkan suratnya sendiri. Sebab ia tidak pernah menulis surat sebelumnya dan selalu ingin mengirim sebuah surat kepada seseorang yang berharga. Atas kesalahan yang pernah ia perbuat, Jae-Jun sungguh-sungguh ingin Hana memaafkannya. Dari lubuk hati yang terdalam, ia sangat bersyukur bisa bertemu Hana dan berharap suatu saat mereka bisa berjumpa kembali. Membaca surat itu, Hana pun tak dapat membentung tangisnya. Secara misterius, satu persatu barang-barang milik Jae-Jun yang ada di ruangan itu perlahan mulai menghilang. Termasuk foto dirinya juga turut menghilang. Ternyata selama ini, Jae-Jun dirawat di suatu rumah sakit dan ia mengalami koma. Sedangkan arwahnya, saat ini berada di hadapan malekat pencatat amal baik dan buruk. Jae-Jun melaporkan kalau ia telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Surat-surat yang diantarkan oleh Jae-Jun telah menyelamatkan hidup dan perasaan banyak orang, terutama membantu Hana menjadi ceria dan lebih berpikir positif. Karena sudah melakukan tugas dengan baik, sekarang ia diizinkan kembali menjadi manusia. Tentang bagaimana kenangan dan ingatan tentang Hana, Jae-Jun akan mengingat itu sebagai mimpi saja. Ia membuka pintu keluar dan berjalan pada sebuah lorong. Kembali ke tubuh Jae-Jun yang terbaring karena koma, tiba-tiba tubuhnya bereaksi sebagai pertanda kalau ia sudah siuman. Hari demi hari pun berlalu. Saat ini, Hana telah bekerja di sebuah perusahaan. Ia diminta manajernya untuk mengantarkan surat ke kantor pos. Karena membawa banyak dokumen, ia jadi kewalahan hingga menjatuhkan tumpukan dokumen. Namun ketika ia memungut dokumen-dokumen itu, tiba-tiba ada seseorang yang membantu Hana. Orang itu tak lain adalah Jae-Jun yang telah menjadi manusia. Tentu Hana seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan masih menganggap pria dihadapannya itu hantu atau cuma halusinasi saja. Hana tampak seperti orang linglung. Ia sampai mencubi tangannya sendiri untuk memastikan kalau ia tidak bermimpi. Sadar itu bukanlah mimpi, Hana pun segera menghampiri Jae-Jun. Melihat Hana, Jae-Jun seperti merasa mereka pernah bertemu di dalam mimpinya, yaitu di sebuah kotak surat di padang rumput yang hijau, di dalam bus, merkusuar, dan terkadang di kedai kopi. Mereka berdua pun tersenyum dan Hana tak dapat menahan air matanya lagi. Untuk memastikan bahwa ini nyata, Hana pun memeluk Jae-Jun di tengah keramaian. Hana tidak memperdulikan pandangan orang di sekitar karena dia tidak ingin kehilangan Jae-Jun lagi. Ia kembali dari kematiannya dan itu semua berkat Hana yang membantu Jae-Jun menjalani tugasnya sebagai pengantar surat ke surga. Dan film pun berakhir. Tak seorang pun di dunia ini yang mau dibohongi. Namun, terkadang orang berbohong demi kebaikan dengan tujuan menyelamatkan perasaan seseorang agar menemukan semangat hidup kembali. Berharap itu bisa jadi sesuatu yang positif jika didasari dengan rasa empati. Tapi yang perlu diingat, jika berbohong demi kebaikan, apapun alasannya, tetaplah kebohongan. Jadi bijaklah sebelum bertindak. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.